dan ini menunjukkan anak zaman hingga itu kancangan wongkafir yang orang harbi seperti angsal karena orang benar-benar terpisah dari wongkafir itu di akhirat makanya ulama-ulama yang tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau tidak apa-apa, penting jaga iman jadi penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka di masa yang berkaryat adalah dadu nakang rosok enak sopa ahli jana fi ing dalam makaf diudadil abgari kau dine ngumpuli berapa-berapa perawan lah syuklah orang ketungkul ikumaujud, orang kesibukan ikumaujud yata abu nakang payah sopa ahli jana fi ing dalam syukil itu lagi bingung, ngerti takoi kok berkali-kali beberapa pemprov kan ingin menapresiasi khafir dapat insentif terus ustad kok ngerti takoi jenikan termasuk yang setuju apa enggak ini saya setuju kok didik uang kedunyan bismillahirrahmanirrahim waya kuluna matahadal wadu ing kuntum sadikin mayang zuruna illa sayhatawah hitatan takhuluhum wahum yakhissimun waya kuluna lan podo ngucap sopa kufar ucap nuntut maksudnya matahaku kapan hadal wadu tawi ikilah janji bilbaksi jenji bilbaksi klan anane tangi sangkau kubur ingkuntum lamun anasirah kabe usadiki naik wong sing bener kabeh fihi fil wakdi bilbaksi klan anane tangi sangkau kubur klan anane tangi sangkau kubur klan anane tangi sangkau kubur uang halia itu wong agai yasihimun itu lagi paro padu sop wong agai lagi berdebat sop wong agai btasidik lantas dit asluhu te aslinilafat yasihimun yaktasimun yaktasimun nukiladden bidapoh harukatutai harukatetai lal kho imaring kho wa udhukimat lanten idhomno opo ikilah tak fisodi ing dalam sol ewa humtukesewte wong agakku fihoflatin ing dalam lali anhe sangking ikilah soikha btahko sumen klantukaran paro padu maksudnya watabayuin dan jual beli waakulin dan mangan wa subrenan wumpil wong agar lalikalan ing dalam mengkono-mengkono kakek wafikir oaten yaksimun akai diripun akai nafat ya diripun yaksimun tiksim adhani sobadun sebagian wong agai baduni sebagian singliang walaah stati unam kora podokwoso sop wong agai tausiyatan yang ngekei wasiat ayyusut keseorang kober ngeparing wasiat sop wong agai walailah ahli lana orang maring keluargane wong agai yarjiwuna bali sop wong agai min aswagihim ngeparing pasar pasare wong agai wa aswagihim lana kesibukan kesibukan wong agai maksudnya kiamat itu wong yang pasar urako bermula sekali terjadi langsung kiamat maksudnya baliamutuna balik mati sop wong agai fiya yang dalam syekha walufi khoran dan tiup apa visuri yang dalam sangka kalah wati asuru kornun nafkotisaniyah itu sangka kalah ini tiupannya bengokan yang kedua lil baksi krono tangi sangka kubur wabih dan nafkotaini lana iku ngatarsyan dua tiupan arba una itu patang pulau panesanatan jadi tiupan pertama mengusak dunia mati tiupan kedua di tangan antara keduanya ini jaraknya 40 tahun faedan mengkona lakani mengkona gomotai wong agai ilmak buruna tukese wong sing dikubur kabeh minal ajedhasi sanggupro kuburan ayo kuburit tukese wong pro kuburan ilarabihim mareng pengirane wong agai yang silu na metu sop wong agai yang kerujun tukese wong agai besuratin kelan cepet kalau lupo ngucap sop wong agai ilku farut tukese wong kafir mengum sangking seorang manusia mengucapkai ya wailana ini dikuburkan makna dhul inilah aduh aduh dhul aduh 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 aku mas darun mas dar lafi'lahkan orangnya fi'il aku mojud lafi'lahkan orangnya fi'il aku mojud laku ke diri mas daru laku ke diri mas daru ya wailana membahasana mimar kodina mantei sopoy kubahasana ngana sopamana ngita mimar kodina sangking turu kita lianlahum korona saktam ngakek kanu ada sopam ngakek bina nafkota ini antara netiupan noru naimi na turu kabe kami ada burah dan seksa sopong ngakek terus heda mawadar rahman heda utawi iqe il baksu dikese anane tangi songkok kubur maa perkoro ailadi dikese perkoro wa adang kang janjek no so bih ing ladi sop ar rahman awas ing rohman wa sadaqolan benerfi ing dalam ladi sop al mursalu nabirokro poro nabi akor ru podo ikror sopong ngakek hinala yang fauskirane urah manfaat nabirok waki lalan dan ucapna pengennya yukalu lahum lalik yukalu dan ucapna lahum maring kufar padahalika dawoh heda mawadar rahman wa sadaqol masalun yang kanat orang-orang utawi iqe kejadian iqe ilah sehatan kecuali bengokan wahidati yang suji faedan mukana likane wengono gomtewo ngakek jamiun utaiskabiane kabeh ladeh na ono ing sanding inksun indana tikeses sanding inksun mukhturu naih dan hadirna kabeh faedan mukhaing dalam iqe dino latuzlamu urah dan ngani ngoyopo nafsun awawaan seyan beberpisan saat itu gak ada orang yang tertelimi sama sekali wala tuzaunalan urah dan wales sopo siro kabeh ladeh nafsun kabeh wala tuzaunalan urah dan wales sopo kabeh siro kabeh ladeh waras dan wales sopo kabeh siro kabeh ladeh waras dan wales sopo kabeh siro kabeh ladeh waras siro kabeh maakuntum e illah jahzai umah kecuali biwalse berkoro kuntum kangen siro kabeh iku tak malu naikung ngelakoni siro kabeh inak sabel janati saktam nebi ropura penduduk suwargo alia maindalam ikidino visu khun di dalam kesibukan sufi sukunil ghin iklan sukunil ghin suhlin wadum yalandumay ghin suhulin amat sayang perkoro fihikang iku inak dahlema ahli nari utawi penduduk neraka penduduk surga punya kesibukan sendiri yang beda dengan nasib yang dialami ahli neraka mima sayang perkoro yatala dadu na kang rosok inak sopo ahli jannah, fihi inak dahlema adilabkari kodeh ini ngumpuli berapura perawan lah suhlin orangnya ketungkul iku majud orangnya kesibukan iku majud yatabu na kang payah sopo alil jannah yang di dalam suhlin rianal jannah atau korona satem suwargo yulana suhlin penduduk suwargo sibuk dalam kenikmatan faqihuna tur enak-enak kabeh naimuna tekesik nikmat nikmat kabeh di dalam suhlin 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 bukan faqihuna tur enak-enak kabeh suhulin pertama faqihuna kedua .. .. tersebut u haqihuna ketika achub해야 selesai ucz harimu unII'li olah ini akan memerlukan saja kernah皮 ini akan memerlukan disana kami berupa dulu berpengarmi untuk ber resort, Menschen, Allah berseruknya berpotong menelan sini dan apaan mereka seringnya. Alal arwah itu yang mengatasi piro-piro padi-padi itu tidak ada padi-padi. Jamu arikat itu dapat wawah utawi arikah atau wawah utawi itu asariru itu ranjam. Filhajalah itu dalam hajalah. Hajalah itu maknanya padi-padi di sini pengantan itu. Apa yang bisa mereka lakukan? Hajalah. Pokoknya mereka dalam kemewahan ibarat pengantan itu. Awil furusi atau nikmat yang dalam permadani justru. Mereka lalu memasih santai dan berkhasil. Ini tidak ada yang berkhasil. Mereka lalu mereka lalu mengalami bahwa mereka lalu mengalami paham keaturan agar mereka lalu mengalami paham keaturan. Mereka lalu santai dan baginda bernama mereka lalu berkhasil. Mereka lalu dapat mengalami paham keaturan agar mereka. Mereka duduk santai alal aroh ini Jadi penduduk suargo Apa saja kesampaian Jadi penduduk suargo Sampai angin-angin Sampai angin-angin Jadi sementing Salamun kau lam mirrobrohim Salamun utawi Kalimat salam Utawi pernyataan selamat Salam 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 Ini cerita-cerita Ini gampang-gampang Sampai ingin paham Bu suargo Tidak ada rasanya Tidak ada yang menerang Soalnya ini suargo Tidak ada yang Tidak ada yang Tidak ada yang terang Suargo itu Tidak ada yang suargo 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 kapan saja terjadi wang lagi sibuk poro padu lagi sibuk gege gege karena tadi menusan itu pun watak watak dasarnya itu konflik ya tadi misalnya pengurus mecit bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian ini pas rapat itu tukaran padahal organisasi ini perdamaian tapi pas rapat lalu solusinya apa solusinya begini padahal organisasi apa perdamaian tapi tetap tukaran asal jika manusia itu tukaran uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran nah orang itu tidak kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini kalau kamu ingin damai maka siapkan alat perang sebanyak mungkin karena logikanya gini ya kalau misalnya ada bajingan atau penjahat dia punya bom punya pedang terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa bisa tidak bergening perdamaian kan tidak bisa mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata senjata yang imbang jadi kalau misalnya kamu punya nuklir terus gue gak punya apa-apa ayo damai karena kan rugi damai yang tak bom kena kok damai bareng gitu makanya kamu harus punya senjata yang imbang makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita kamu kamu umat islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin itu bukan berarti Allah menyuruh umat islam perang terus dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata dan itu teori itu dipakai seluruh dunia misalnya Amerika kan terkenal dikjaya Korea Utara bentirgani Amerika ikutu senjata sebanyak-banyaknya ya sudah seperti itu itu sudah teori yang dikatakan Quran makanya dalam keadaan Islam itu lucu keadaan itu tidak jorok tapi gelam-gelam kayak kudus tujuh cara keadaan itu itu dibuja ayo cahaya anak gelam kumpuli rawajib mau nafakohin jadi kalau itu bisa ngancam gak bukai duit tak takai jadi ini tidak jorok keadaan itu cara keadaan memang gitu perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafakoh lucunya fekeh yang meravokasi singlanang dan orang lanang rawajib nafakohi ini tidak radigai itu serafsatraknya itu jadi fekeh itu karena mengikuti teori umum makanya Mbak Mun itu fekeh kata beliau itu aku fekeh ini racot tapi omah-omah tapi dagangan karena itu tapi memang secara prosedur fekeh gitu makanya orang kere-kere itu macam itu serantuk jatah kelon karena harus nafakohi gitu itu cara keadaan memang seperti itu karena kere kok pola kere kok pola karena kere gudu gandeng jadi orang nantuk jatah itu yang widok yang seneng itu nantuk jatah tapi harus kere itu harus nolongso karena memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodak nafakohi bahkan untuk fekeh islam itu boleh rafak jadi oleh rafaknya hakim pak hakim suami saya kere itu boleh dan itu bisa dicerakan oleh siapa hakim jadi rafak karena tadi manusia itu yahisimun itu mental konflik dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga makanya Allah menghentikan apa wana zana mafi sudurihim min gilin jadi sifat derengki sifat khasut itu dihilangkan nanti setelah di surga hanya di dunia itu antar orang soleh ya harus dikhasut mana tidak ada orang soleh yang soleh itu khasut ya itu sendiri kalau Indonesia ini rebutan jadi presiden itu kegegir rebutan medjid kegegir bahkan rebutan mengklaim sholatnya paling sah atau kore paling benar itu kegegir padahal saya mengerti otoritas itu yang pengeeran tapi manusia tetap menangkarlah kegegir besi itu sifat PT tidak di dalam kegegir kalau saya lupa besi itu balapan itu kadang di sana sifat PT sifat PO itu karena nanti bayangannya pengeeran itu yang mesti terjadi pengeeran itu yang pengeeran itu yang dihentikan kiamat itu tak khuduhum wahum yahisimun jadi benurah meniasi nanti rapaham itu tak tolong penggunaan rapaham banget mesti manusia itu di mental tak khusum saling berebut makanya cita-citanya si Dinali udah si Dinali dari si Dinali saya nanti pertama ketemu pengeeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya jadi cita-citanya aku lah itu rencana aku lah jadi bencana seru Jepule bareng lapor kalau Allah wahya nyorok si Dinali BDW anakku lapor Jepule salah karena apa ya itu tadi manusia itu harus fokus yang ada pertama manusia itu Nabi Adam itu itu keger dari malaikat dari pengeeran Adamu khalifah dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng keger tapi malaikat protes itu keger diw pengeeran yang dua kawulah kok ngangkat di kegeri jadi pengeeran ratrimo rumahku yang dua makhluk gak ada aturan kok mau kegeri jadi aku pengeeran jadi manusia pertama aku seribet pertama ribet dari malaikat bareng kopil di hapil ribet dari dulu mulai disini berkara widuhan jadi sekunanya kunong widok gak diripet kalau widok tambah ribet soalnya itu ribet dinikmati makanya banyak orang top itu kalau punya kenalan banyak orang top ribet di manage jadi ada salah satu tokoh Indonesia terkenal sekali kalau pidato kontroversi dia bisa turun tapi kalau pidato orang bingung apa dia bisa turun jadi aku sangat kenal orangnya saya ngerti supir itu mau pidato ini dia bingung dia dia jawab bingung kecewa dia dia jawab wah bingung sedang wah itu karena memang konflik itu manusia seperti itu jadi apa kebaikan pun makanya ada guyonan ini betul kisah nyata tapi raput harus bernegaranya ini karena sensitif ada negara tertentu yang mu'adden itu digaji 30 juta jadi orang-orang larat mu'adden itu 30 juta naiknya bmb imamnya itu digaji 70 juta hitung saja kalau 70 di satu bulan satu sholat berapa 70 dibagi 30 kira-kira berapa satu hari 2 juta sekitar 2 juta 200 gak kayak indonesia imamnya fakir-fakir terus mu'addennya fakir-fakir dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi menghormati mu'adden dan juta yang kia indonesia sampai mati imam ke sholat terus maksudnya mati imam ke sholat terus akhirnya kecewa semenjak itu berani cerita prestasi negara itu pada indonesia dikirakan 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 imam indonesia kan fakir-fakir kadang sepadasannya imam dewe koma dewe semacam-macam semacam-macam banyak kia karena itu setuju imam digaji sama enggak misalnya saya partai ikhlas setuju enggak biar imam itu ikhlas ada yang partai realistis mereka kan punya keluarga harus dibahaji dong kalau enggak kasihan partai realistis versus partai ikhlas menang mana menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas tapi partai realistis artinya apa dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan apalagi barang benar bebat karena manusia itu punya mental ya sudah seperti makanya nanti benar-benar enggak ada konflik itu di akhir 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 imam enggak bangga surga imam hebat enggak enggak digaji matikman ke sholat terus menurut gaji ini artinya sholatnya orang Indonesia itu luar biasa imam-imam Indonesia tanpa gaji kok ya resikonya kadang mutung itu kan enggak masalah tapi enggak masalah tapi tetap ikhlas dibang enggak gaji karena aku lalu bingung khafed mulai digaji ustad digaji aku lalu bingung aku berkali-kali beberapa pemprov kan ingin menapresiasi khafed dapat insentif terus ustad aku lalu ini kan termasuk yang setuju apa enggak ini setuju kok mendidik uang ke dunian mau nira setuju khafed itu duit kok enggak apa yang ingin uang halim raso mikir duit itu yang tanya itu kadang gubernur tanya saya bupatinya tanya saya di daerah mana-mana itu ustad guru madrasah itu dapat insentif jadi rembang setuju apa enggak aku jawab aku ngelatih ustad seneng duit nantang ustad untuk rezikiku ya rabe ustad fikir aku kan kramat enggak mati masalah orang untuk gaji tapi kan enggak semua orang kramat aku kramat untuk gaji enggak gaji enggak gajah mengusul tapi rata-rata ustad enggak keramat enggak keramat bu cek kumpul mertua enggak kalau sampean misalnya jadi enggak ini cerita wakishimun seman setuju enggak kalau ada kafe itu dapat insentif oh ngaco setuju orang lo setuju kafe terus gue seneng kafe itu mental materialistik setuju enggak terus gue setuju kafe terhadir kebaikan saja bisa diperdebatkan makanya dulu kalau ulama makanya istihad itu penting ulama dulu itu kalau gejlo gejlo kan itu dalam hal yang tidak mujma Allah ya tentu dalam hal yang tidak apa mujma Allah itu gejlo gejlo annya itu enggak pernah selesai karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana mirip kemari makanya disebut pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah tapi pendapat anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip misalnya zaman sohabat itu sudah jadi perdebatan gini setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa bukan sekedar kuasa lagi sangat kuasa paling enggak menguasai Mekah Medina itu perdebatannya gini kita keluar Medina apa enggak sebagian sohabat enggak kita di Medina ini Ardu Rasulullah ini Muhajaru Rasulullah tempat yang dipakai hijrah Nabi kita keluar dari Mekah enggak 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 sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana seribu sholat wah debat yang separuh negara Islam tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam menyebarkan Islam itu penting enggak penting efeknya meninggalkan Mekah Medina hanya separuh sohabat yang meninggalkan Mekah Medina Mimbeinihim itu orang-orang keren enggak Syedin Ali Syedin Ali akhirnya Sakan Al-Kufah dia hidup di mana Kufah Abu Darda hidup di Salman Al-Farisi hidup di Palestina karena dia milih pendapat kok nguyai segoros sampai harus ditinggal akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana termasuk barukahnya ada yang ke Cina terus terdampar di Selat Malaka terus ada yang ke Aja makanya banyak berpendapat Islam masuk Indonesia tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina ya buruk negara sebaik itu kok ditinggalkan tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dayi ya buruk terus kejabung jadi dalam kebaikan saja ada perdep jadi hukumnya dalam konca neraktir ya apa dia hukumnya neraktir konca menggug jatah belanjani buju elek akhirnya dari jari ngelanang jari jatah buju jatah konca karena dia cukup tidak orang ya itu sudah semua manusia itu makanya sampean kalau beda pendapat itu yang biasa beda pendapat itu fitra tidak mungkin kita ada beda pendapat itu tidak mungkin di kampung kalau ada medjid speaker dimana-mana saya teman-mana dipisah itu itu saya senang malam memisah itu saya senang tanpa adhan pun tanpa adhan rame-rame maksudnya itu surat itu berarti dulu itu perdebatannya itu abubakar yang berarti 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 selirih-lirihnya umar berarti 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 korok keras umar ditanya kenapa kamu terlalu keras umar jawabannya sederhana benar-benar ngantuk makanya enggak ada satupun ulama yang mengatakan umar itu abdullumin abibakar kalau jawabannya kadang sederhana malah abubakar abdullumin umar kalau jawabannya benar ngantuk padahal jawabannya abibakar kalau izin kalian pengiran yang maha mendengar kok banter-banter rasulullah dalam banyak hal ya gitu ketika banyak masalah itu suhabat dungu banter-banter nabi du kok inna kum latat una asomma kamu tidak berdoa sama dat sing buddha maka kamu enggak usah banter-banter jadi andekan ada istri usah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan yang pengiran uskru kok geger yang misalnya tapi misalnya madhab itu kamu pakai terus ada pertanyaan dangdutan saja banter kenapa kalimat ibadah boleh banter masalah ini ini cerita saja kalau manusia itu pengiran kan pengiran sudah dengar tapasan system apa enggak kenapa banter-banter tapi kalau tadi dibalik banter-banter kenapa kalimat atau ibadah boleh banter-banter jadi manusia memang potensinya dalam kebaikan saja Jibril kurang kondangi itu siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim itu Nabi keren diobong geni sampai Namrud Jibril datang saya utusan Tuhanmu melihat kamu mau dibakar simpati terus biye cari Nabi Ibrahim ya nak kejok tolong tak tolong enggak saya minta tolong sama kamu aku podo makhluk itu yang ngomong Jibril Nabi Ibrahim santai maksudnya aku yang nolong kondok aku tak ada pengeran jadi Jibril jadi Nabi Ibrahim lo lo soal pengirahan soal kondok itu yang artinya ini lo yang kondok kekasih pengirahan itu bantah bantah anak jadi itu itu partai politik orang yang geger maksudnya partai politik geger biasa Jibril geger dari Nabi itu biasa Taka Mungkan Nanggir Kuduani Benseru Takok Marebuka Kulo guru TPK Ngenyawang Guru TPK jadi Takok Marebuka Sing Mulang ini Kulo Samen Ratau Mulang Malah Takok Jelah Malik itu Masyur termasuk keramatnya Imam Malik itu dia punya teman Guru Madrasah akhirat Taka Mungkan Marebuka Malik Matur Pengirahan Gusti Malik Taka Guru Tau Taka Marebuka akhirnya Pengirahan Nyalah Malik Taka Jenis Nguni Taka 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 lucu Teng Guru Tau Taka Taka Karena Pasti Bila-bila Angger Weng Kanjik Nabi Kenek Pisan Terus Kanjik Nabi Kenek Pertanyaan Waman Nabi Yuka Kan Yura Kebah Makanya Masyur Sama Lihat Di kitab Nurul Dalam Sekarang Sehnawawi Sehnawawi Al-Bantan Sarahnya Akidatul Awam Yang Nurul Dalam Sarahnya Akidatul Awam Itu Sekarang Sehnawawi Itu Di antara Keramat Siapa Sayyidina Umar Sayyidina Ali Itu Pernah Minta Ya Allah Beri saya Kasaf Mukasafa Muka Pengen Rah Melitih Umar Zaman Yang Yang Ruang Disentai Jajar Hubungannya Hubungannya Muka 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 Pertanyaan Umar Itu Kenangan Yang Ruang Tau Disentak Umar Jadi Muka 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 Supaya 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 Ngalami Kasaf Kasaf Itu Mukasafa Muka Itu Di dunia Awali Biasa Di dunia Awali Biasa Dan Itu Pasti Mustajab Mukasafa Umar Mati Tunggu Minta Kasaf Tau Tunggu Umar Tunggu Kuburan Sewantai Muka Akhir Tenggu Dengan Wajah Sangat Mengerikan Wajahnya Kalkidril Kayak Om Nyalah Wajah Tenggu 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 Kamu Tahu Ngedabi Siapa Saya Ini Teman Dekatnya Kekasih Nya Tenggu Kamu Tahu Saya Ini Siapa Anas Sohibu Habibillah Saya Ini Temannya Kekasih Nya Muka Nakir Mulai Mikir Orang Nyentak Ini Bisa Kamu Pakai Nanti Peroh Aku Biasa Gue Jalan Ngal Ridul Sebenarnya Jari Muka Nakir Eh Jajal Wocok Ya Rebat Tenggu Apa Kan Gawodok Rakon Mojo Kan Gawodok Akhir Mungkarnakir Nangis 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 Gusti Selama Ini Saya Biasa Nyentak Kenapa Sekarang Malah Dibentak Kata Allah Semenjak Mungkarnakir Punya Aturan Yes Ini Aturannya Ojo Prosedur Neman Neman Wanya Ketemu Kakak Seku Ojo Garang Neman Semenjak Sudah Nggak Segarang Itu Oh Ternyata Konsisten Maksudnya Umar Akhirat Masih Main Senta Ya Bagus Konsisten Maksudnya Bagus Karena Tadi Manusia Itu Punya Mental Wahum Ya Kisimun Itu Nggak Bisa Sudahlah Di Perdebatan Kebaikan Makanya Rapat Keluarga Masih Niyati Silatur Rahim Tetap Dolan Niyati Silatur Rahim Barang Duluri Rapati Perhatian Dolan Niyati Rahab Ngeremeng Padahal Niyati Silatur Organisasi Perdamian Kira-kira Di internalnya Banyak Konflik Banyak Padahal Jadi Organisasi Perdamian Coba Itu Bom-bom Dari Amerika Atau Mana Itu Kalau Ngebom Negara Tertentukan Karena Negara Ini Apartheid Atau Apa Tapi Untuk Perdamian Juga Ngelewati Apa Bom Dulu Untuk Memaksa Satu Negara Nggak Perang Dipaksa Dengan Alat Perang Coba Indonesia Dijajah Jepang Jepang Mau pulang Karena Dipaksa Sekutu Jadi Untuk Damai Saja Dipaksa Dengan Alat Perang Itu Betapa Ada Idealnya Dunia Untuk Damai Saja Harus Perang Makanya Kalau Kamu Ingin Damai Harus Menyediakan Alat Perang Karena Kalau Yang Punya Apa Pasti Dijajah Ya Sudah Seperti Itu Ini Dunia Semuanya Nggak Pernah Sempur Sempur Nggak Dama Harus Harus Perang Harus Paling Punya Alat Perang Karena Mentalnya Manusia Itu Sampai Pas Kiamat Itu Ya Kis Sampai Ya Sudah Sudah Seperti Itu Tapi Nanti Insya Allah Baru Kesolehan Kesolehan Itu Perdebatannya Dalam Kesolehan Yang Dialami Malaikat Jibril Dan Nabi Ibrahim Malaikat Jibril Empati Karena Kekasihnya Allah Dibakar Ibrahim Merasa Dekat Sama Allah Nabi Perantara Nabi Siapa Malaikat Siapa Jibril Itu Bagus Perdebatan Dua Orang Soleh Banyak Rasulullah Dengan Jibril Ya Sering Kadang-kadang Debat Tapi Perdebatan Orang-orang Sholah Itu Luar Biasa Jokok Debati Kiah Indonesia Bagi Negara Sebelah Sisi Wah Negara Kami Imam Mejid Digaji Gini Gini Niat Pukrul Jumlah Jari Kiah Indonesia Mantik Man Kiah Sholat Terus Lano Gaji Ini Malu Ternyata Sholat Terus Itu Karena Gaji Orang Indonesia Tetap Sholat Tanpa Gaji Tapi Jalan Terus Saya Sebagai Kiah Itu Bingung Kalau Ditanya Saya Sering Kenal Bupati Gubernur Kalau Sering Tanya Saya Ingin Mengkhidmai Agama Di Jawa Tengah Atau Jawa Timur Ingin Beri Ngasih Insentif Sama Guru Madin Saya Sebagai Kiah Bingung Muni Setuju Didek Uang Material Muni Rasa Setuju Masuk Ustadz Tapi Rizki Ditentang Nggak Gue Jenis Setuju Apa Menolak Mustafas Yang Khusus Yang Setuju Gue Bosen Dengan Melara Setuju Orang Aku Ngalim Anda Takdir Suara Kena Dipikir Suara Kena Dipikir Ya Karena Tadi Sudah 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 Seperti Itu Wamta Zilyawma Ayyuhal Mujrimun Oya Kurulan Dahu Sapa Wah Ta'ala Imta Zilyawma Ini Oleh Nafsiri Mamsiyuti Wamta Zilyawma Ayyuhal Mujrimun Terus Wawun Niku Dilebak Lafad Yaku Ewa Yaku Tegeselan Dawa Sapa Tala Dawa Imtaz Zilyawma Imtaz Zumi Sawa Sira Kafe Al Yama Indal Miki Dino Ayyuhal Mujrimuna He Wawang Sing Duso Dan Ini Nujuk Na Zaman Neng Dunyo Kancanan Wawang Kafe Sing Orang Harbi Yang Angsal Orang Bener Bener Terpisah Dari Wawang Kafe Akhirat Makanya Ulama Ulama Tidak Mengharamkan Misalnya Ada Mahasiswa Indonesia Kuliah Di Jerman Atau Gak Apa Sementing Jaga Imannya Karena Wajib Terpisah Mbak Wawang Kafe Itu Nak Wawang Akhir Saat Di Akhirat Bener Bener Orang Mumin Harus Terpisah Dari Orang Kafir Karena Alamat Berbeda Tapi Kalau Di Dunia Kan Ada Khajat Mu'amalah Ada Khajat Mu'amalah Tadi Asal Tidak Harbi Asal Kafir Yang Tidak Muswi Karena Ada Khajat Mu'amalah Ada Khajat Mu'amalah Mau Nggak Mau Misalnya Kamu Haji Pakai Pesawat Bikinan Amerika Orang Amerika Bisa Punya Uang Pesawat Kepayan Tinggu Haji Kalau Enggak Ada Yang Rental Bangkrut Tapi Misalnya Ranggu Pesawat Sampai Melaku Asal Di Dunia Pasti Ada Saling Interaksi Sosial Paham Nanti Nanti Tidak Bisa Dihendari Tidak Tidak Dihendari Tidak 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 Saya punya Sekian Cerita Supaya Sampai Tidak Jadi Ekstremis Allah Menaktir Dunia Sudah Seperti Ini Sudah Kamu Tidak Boleh Protes Seperti Nabi Musa Sofi Allah Seng Rumat Nabi Musa Cili Beran Ketika Rasulah Lahir Panitian Raku Abu Lahab Pas Nabi Lahir Abul Lahab Berjasa Berjasa Abu Lahab Abu Lahab Lahir Lanteng Ganteng Candala Medik Mesti Penting Bagi Dia Dihibahkan Kesayidak Amin Alaslamiyah Jawa Dihendari Dulur Bayi Kayak Apa Dia Yang Tasakuran Yang Ribet Karena Kekasih Pengheran Di Rumat Abu Lahab Musa Di Rumat Fira Sudah Seperti Itu Kamu Mau Apa Pengheran Risi Tenang Misalnya Abu Lahab Protes Kalau Nanti Rumat Kekasih Selesai Kan Dunya Aku Dipangan Kekasih Selesai Kan Misalnya Fira Protes Masalah Apa Pengheran Santai Tapi Aku Bayang Soleh Kudus Teril Kawang Kafer Lata Sejarah Nabi Musa Di Rumat Lahiri Kanji Nabi Ini Manitia Apulah Biasa Wais Wais Biasa Wais Biasa Wais Mending Soleh Di Hati Soleh Rezeki Yasmina Wais Wais Tahluk Pengheran Rau Sosok Suci Rau Sosok Bener Dewis Biasa Wais Biasa Kekasih Pengheran Ya Sudah Seperti Ini Yang Soleh Malah Akhirnya Su'ul Khotimah Padahal Dulu Disebut Hamah Matul Masjid Tukang Etika Gak Tahu Mulai Komed Tapi Akhirnya Su'ul Khotimah Wah Si Mata Ini Kekasih Nabi Rupanya Mata Hamzah Ditekdir Husnul Khotimah Maka Dulu Ya Muqallib Al-Ghulub Tepit Kolbi Al-Ala Dini Kita Tidak Pernah Tahu Kenapa Kalau Saya Ngaji Pedi Aku Muji Pengeran Saya Tidak Pernah Mikir Awaku Tidak Penting Muji Pengeran Ngaji Itu Hanya Muji Pengeran Muji Pengeran Ya Sudah Itu Nak Tunggu Tunggu Mikir Awaku Dewi Tunggu Ngaji Derajat Duhur Ngaji Ngaji Muji Pengeran Nak Tunggu Mikir Dewi Makanya Masyur Ada Dua Kelompok Di Masjid Yang Satu Diskusi Halal Haram Yang Satu Berdoa Terus Nabi Keluar Dari Rumah Berdiri Sempat Ragu Saya Kemana Akhirnya Nabi Ngintikan Mereka Berdoa Kalau Allah Mengabulkan Di Sembadani Tapi Mereka Belajar Halal Haram Itu Perintahnya Allah Saya Sebagai Nabi Akhirnya Nabi Gabung Kelompok Belajar Halal Karena Belajar Halal Haram Artinya Ingin Menghadupkan Hukum Allah Tapi Nabi Kepingin Kabul Kajat Ini Mikir Awake Dwi Makanya Termasuk Ulama Yang Berdoa Tapi Berdoa Tapi Kadang Kadang Kontribusi Ngagam Rapati Itu Dasar Murahan Tapi Mulang Rapayu Jadi Kadang Kadang Mulai Dipantai Lanjutkan Mulai Rapayu Tapi Aku Sengerti Pengiranya Bakal Nyambah Dhani Barna Pak Pengiranya Sepaling Cukup Bung Termasuk Orang Yang Enggak Setuju Kalau Orang Solawatan Terus Berlebihan Tapi Hitman Nabi Kurang Maksudnya Gini Solawatan Berlebihan Redaksi Solawat Tentang Nabi Itu Kecil Bukan Solawat Jumlahnya Enggak Redaksi Tentang Nabi Itu Kecil Sementara Tentang Keinginannya Bah Itu Saya Suka Saya Suka Solawatan Yang Nyifati Nabi Banyak Kemudian Keinginannya Kecil Itu Bagus Kayak Ikhya Apul Hasan Asadili Kalau Dungo Jaluk Maksudik Paling Baris Paling Terakhir Misalnya Nah 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 Langsung Sampai Sampai Nyifati Allah 99 Berkuras Lagi Terakhir Terakhir Sampai Maksudik Muji Allah Maksudik Alhamdulillah Rabbi Alhamdulillah Alhamdulillah Muhammad Maksudik Sarat Barik Allah Maksudik Tolong Larik Tolong Relaman Tapi pas muji pengiran Alhamdulillahirrahmanirrahim Bariku terus Jaluk mapan Tolak buah Mana dari pengiran Muji kekasihku suwi dikdungannya kecangkeman Saya itu gak suka jenis itu Harusnya solawatnya itu yang panjang Maksudnya nyifati nabi yang Panjang Baru mintanya sedikit Itu bagus Makanya saya diantara solawat Yang senang itu solawatnya Kalau beliau baca solawat itu Jadi dia baca solawat itu Ya Allah berikan solawat kepada Kekasihmu Muhammad Dengan solawat ini rohnya saya Musolli itu rohnya saya yang membaca solawat Bisa sambung dengan rohnya Rasulullah Dan setelah sambung saya terhitung Sebagai orang yang mencintai Rasulullah Dan saya berharap Dari cinta itu Saya tertulis sebagai umatnya Nah kok kan gak Maksudnya solawat itu Saya termasuk orang yang gak Saya loh ya Tapi ya tetap baik Dibangganggu Primbon Satu solawatan Tapi bahwa dia punya etika Dengan Rasulullah itu Bahwa kalau Nifati Nabi yang banyak Ya Baru Keinginan Kan banyak tuh Solawat yang Seperti yang misalnya Di kitabnya Sen Muhammad Ada Oh masalah Alasidina Muhammad Nuri kalame Allah Wah Nifati Nabi itu Sampai panjang lebar Baru Menceritakan Hajatnya Kalau kamu kan gak Nifati Nabi Basa-basi Mau sidik Malah kadang orang Masalah Allah Muhammad Kok Allah Muhammad Meni sayidin aja Disoal Masalah Terus Baru Kudungan Saya termasuk yang gak Karena itu Menurut saya kurang Kurang etika Makanya Rasulullah itu Kalau berdoa Kalau danyi Fatiha Coba Tak beri satu contoh Saja Doanya Nabi Alhamdulillah Ya hamdai Wafi Ni'amahu Wa yukafi Umasidah Ya Rabbana Alhamdul Kami Mbaq Hidhah Ladi Wajika Adimu Sultonik Lanuk Sistanaan Alir Kanta Kama Asneta Alah Nafsik Itu sudah berapa Itu Itu belum doanya Nah kamu kan gak Alhamdulillah Alhamdulillah Amin Allah Ya Allah Hidhah Jati Wes Gremeng Serah Mutul Ini Bakat Wali Aku Sering Amin Tapi Hati Kus Amin Maksudnya Amin Barna Maun Ghusri Hati Aku Amin Tapi Amin Barna Maun Ghusri Wah Jelas Aku Amin Tapi Amin Barna Maksudnya Ya Allah Barna Amin Maksudnya Jadi Karena Setahu Saya Doanya Para Nabi Para Wali Itu Seperti Itu Doa Tadi Yang saya Sebut Berapa Kalimat Alhamdulillah Te saker Nggak terhitung Pujian Saya Kepada Engkau Sebanyak engkau memuji pada diri engkau senir Allahumma ini awli berita kami sahotika fi mu'afatika mi'ukubatika wabika minka Allahumma selamat di hakija baru dikawabika Allahumma kan banyak sekali doanya wali-wali itu tapi semuanya meresifati Allah bahkan banyak yang in kemudian lupa enggak doa coba haji doa haji itu coba labbaik Allahumma labbaik la syarika innal hamda wa nikmatala kawal mulka la syarika wa nikmatala itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah engkau yang punya pujian kau la syarika itu malah gak ada jarang malah ada doanya itu kalimatnya talbiyah semua Allahumma antala hasil akram itu sudah seperti itu karena tadi al mu'min yashro luhusana ala wah min ayyaku nali nafsihi takirun mu'min sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sen aku kan gak mujini Allah basa-basi itu tenang jadi makhluk aneh jadi hubungan mbak pengeran itu enggak aneh tapi cenderah bakat wali ya jadi ini ya aduk ngonong wali kagehan malah gak elit tapi saya mohon itu di sholawat-sholawat itu usahakan jumlah maling gak jumlah sholawatnya banyak doanya sedikit maling gak misalnya kamu gak punya kalimat yang apa baik yang mau sholawat peng-satus itu kan ini salah biar kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut khajat kita sendiri ya gitu paling gak punya etika seperti itu kalau kamu gak punya sholawat-sholawat yang keren bacalah sholawat berapa seratus terus cerita awam pasti utang kalau keada mungkin raja bisa roh tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai seratus menyebut utang bisa kalau menyebut kekasih bisa menyebut utang satu berarti yang ditakai pengheran nyebut kekasih kumpir spisan nyebut utang satu dasar rayutang ya saya termasuk orang yang gak setuju tadi jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya nabi lebih baik karena itu nanti lebih diri Allah Allah sendiri kalau nyebut nabinya hitung saja seorang rasul yang sejenis dengan kamu terus azizun orangnya sangat terher alihima anidtum rasul ini siap menanggung apa yang kalian gak mampu nabi menanggung apa yang kalian berat azizun nabi itu terus harisun alihim nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian haris itu keinginan yang berlebihan haris keinginan yang over nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat terus terus mu'mini nar ufur Allah yang super saja kalau nyebut nabinya nifati sebanyak itu ada ayat lagi misalnya Rabbana wab atfihim rasulam minhum yaslu alihim ayat Muhammad siapa seorang rasul yang membacakan ayat ayat Allah seorang rasul yang mengajari mereka al-kitab bawal hikmah seorang rasul yang membersihkan akhlak kita jadi artinya Allah punya tradisi kalau nifati rasul itu banyak juga nifati orang-orang sekililing rasul makanya menurut saya madhab si'ah itu tidak pas karena Allah kalau nifati rasul waduh juga nifati orang-orang di sekeliling rasul dan itu dengan pujian yaitu Muhammadur rasul itu kan panjang sekali dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini 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 kayak apa Allah muji para ashabu rasul lillah masa kita ikut kelompok yang menghina ashabnya rasul makanya kita tetap madhab ahli sunnah wal jamaah yaitu mencintai semua sahabat karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu mensifati apa ashabu rasul lillah disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mu'min tarau merukaan sujah dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan hidup si'imah hum fi wujuh min asari sujud sudah asari sujud terusah diterjemah asar sujud nanti setelah diakhirat orang sering sujud itu jabah itu ada nur tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud warna tertentu itu sensitif yang jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu seneng kamu kok kasut ada hal yang begitu terus mau berlebihan teki yaki simun aku lalu hati kepentingan bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud itu masyur kan saya tenangkan tapi saya juga sensitif biasa suatu saat Rasulullah itu nanti saya akan nyafati kalian semua sahabat-sahabat tanya ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita ulang lagi suatu saat saya akan nyafati kalian karena saya kenal kalian maksudnya di akhirat di akhirat Rasulullah tanya ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermilyar miliar orang Nabi inginkan gini jika kamu punya unta dengan tanda tertentu jika kamu punya unta punya tanda tertentu dalam jidatnya ada begini dalam tangannya ada gini dalam kakinya ada gini maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain ya bisa ada putihnya kaki belakangnya ada putihnya dalam baduknya ada putihnya kata Nabi nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar tangan kakinya juga bersinar jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat maksudnya tentang akhirat tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu itu bagus kan artinya ekspresi ekspresi percepatan gak apa-apa daripada kira jelas gini maksudnya orang ngetok yang jarang sujud aku serau sensiti tapi yang jelas ya nanti